Setan Merah dibuat mati kutu di markas Liverpool Anfield. Gakpo, Nunes, dan Muhammad Salah menjadi momok bagi pertahanan Setan Merah. Trio penyerang tersebut berhasil memborong masing-masing 2 gol untuk kemanangan Liverpool. Dan 1 gol sisanya dicetak Roberto Firmino. Bagaimana kronologi lengkapnya kami akan merangkainya sebagai berikut. Liverpool menjamu Manchester United di Anfield pada lanjutan Liga Inggris Pekan ke-26, pada minggu 5 Maret tadi malam. Liverpool yang bermain di kandang sudah menunjukkan permainan menyerang sejak peluit pertandingan dimainkan. Muhammad Salah dan kawan-kawan beberapa kali mendapatkan peluang lewat Darwin Nunes dan Gakpo. Tapi pertahanan Setan Merah masih terlalu kokoh untuk ditembus. Manchester United yang tidak tinggal diam beberapa kali mendapatkan peluang dari Bruno Fernandes. Tapi sundulan Bruno masih melebar di sudut kanan pertahanan Liverpool. Usaha MU untuk mencetak gol terjadi di menit ke-41 lewat sundulan Casemiro. Tapi sayang gol tersebut dianulir wasit karena offside. Liverpool akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-42 lewat sepakan kaki kanan Gakpo. Liverpool unggul 1-0 di babak pertama. Di babak kedua, Liverpool tidak mengendurkan serangan. Gol cepat Darwin Nunes di menit 46 membawa Liverpool unggul 2-0 atas Setan Merah. MU yang ingin menyamakan kedudukan justru kembali kebobolan lewat gol Gakpo dan Muhammad Salah. Liverpool unggul 4-0 atas Setan Merah. Bruno dan kawan-kawan semakin terpuru. Lagi-lagi harus merasakan ketajaman triol ini serang Liverpool. Pada menit 76 dan 83, Salah dan Nunes memperbesar keunggulan mereka menjadi 6-0. Roberto Firmino yang masuk menjadi pemain pengganti melengkapi kemenangan Liverpool 7-0 atas Setan Merah. Kemenangan ini membuat Liverpool berada di posisi ke-5 dengan 42 poin dari 25 pertandingan. Dan MU masih di posisi ke-3 dengan 49 poin dari 25 pertandingan.